Hai Waalaikumsalam lagi ke YouTube channel Bersama gue Tammy Kali ini gue mau unboxing helm dari Arai yang RX7X ini Motifnya Takumi guys Kita langsung buka aja Apa yang akan kalian dapetin Jadi ada marshmallow Ini apa nih? Oh mainan Nih kalo gabut buat mainan Terus kalian akan dapetin Oh ini ada di bawah guys Nih selain dapetin helmnya Kalian akan dapetin Ini Cinget tambahan Jadi bisa kalian ganti Terus kalian juga dapet pelumas sama manual looknya Ini pelumas buat di Buat di sini nih Waktunya apa namanya gue lupa lagi Iya Dan ini helmnya Bentar Nah Mari kita buka Cakep ya warna sarungnya Min Inju-inju min seger banget gitu Biasanya kan warnanya hitam gitu kan Kesannya tuh kayak sanget gitu kan Oke Jadi Ini dia Wow This one Oh 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 Rai Rx7x Takumi Buat kalian yang belum tahu Jadi Takumi itu apa Takumi itu siapa Jadi Takumi Tepatnya Ya udah pasti dia tuh Pembalap asal Jepang Yang bisa dibilang umurnya yang belum Tua-tua ama Tapi gak muda juga Jadi ibaratnya parubaya gitu loh 32 guys Itu seumuran Om-om Masih Om-om muda Seumuran sugar daddy Itu kalo bahasa anak jaman sekarang Tama ya Jadi kalian bisa cek 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 Aja gitu Nah Menurut info yang gua dapet Itu Pak Kumi Beliau tuh pernah balap di MotoGP Dan pernah juga berada di WSBK Bahkan info yang gua dapet Di tahun 2020 Dia itu berada di WSBK Tapi Di tahun 2021 nih Gatau nih Kabarnya sih beliau tuh gimana Apakah dia masih di WSBK Atau misalkan Dia hiatus Atau dia berhenti Kita Tidak tahu Karena Infonya Cuma Sampai disitu aja Jadi agak misterius ya Yang juga Masih muda guys Gatau-gatau amat Emang Biasanya tuh buat Menarik perhatian tuh Biasanya tuh Sukanya yang misterius-misterius gitu loh Anak-anak Hehehe Eh Tapi buat dari anak jaman sekarang tuh Cewek tuh Cewek tuh Sukanya yang misterius-misterius gitu loh Betul Ya kan Tuh bener Gua mah Gitu 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 Sekilas Dari Pakumi Tekanasi Apa Inspirasi Dari Motif Rx7x Yang Sekarang lagi Kalian Dilihat di depan Dan Kalo misalkan Dilihat dari motifnya Nigo tuh Pertama kali Salvox sama Ini loh Tanda kayak X Gitu Ini tuh ada dimana-mana Tandanya Ada di samping-samping tuh ada Ya kan Ini di atas ada Bahkan di belakang pun ada Tuh Ya kan X Ini kalo misalkan Kalian suka main Ini game Naruto Jaman dulu di PS Kan ada senjata tuh Yang dilempar gini Swing Terus mati Swing Jadi cuman dilempar doang Jadi lu tuh bisa Bisa ini loh Apa namanya? Suriken Suriraken Suriraken Iya Suriken kan bener Itu kan Bisa ini guys Apa Bisa ngelawan dari jauh gitu Jadi main jauh aja Masuk deket-deket Ini kita ngepeluh kena Ya kan Bener kan Itu namanya cerdik Nah Biasanya tuh gue pake gituan Makanya gue Pas ngeet Tanda X ini tuh Kaya familiar nih Gitu Ternyata Bener kan Apa kata gue Cuman gak tau lah ya Cuman menurut gue Ini mirip Sama si Senjatanya Naruto Si Suriken itu Dan Ini tuh Gatau Mungkin kelasnya Arai Apa gimana Ini tuh ada glitternya Tapi glitternya tuh Halus Bener-bener halus Partikelnya tuh Kayak partikel pasir gitu loh guys Paham gak sih Kayak bukan glitter Tapi ini ada glitternya Gila cek banget Cek banget Halus banget Bahkan Perpaduan warnanya juga Walaupun ini rame Ya ini kan dibilangnya Rame banget ya Tapi lebih dominan ke merah Merahnya juga cek banget Gila Merahnya tuh bukan Bukan merah yang norak gitu loh guys Ini tuh merahnya merah mahal Walaupun merahnya tuh bukan merah marun Tapi cek banget Liat Gila Ini tuh Kalo lu pake di jalan tuh pasti orang-orang pada salvox Pasti langsung Pandangannya tuh ke lu semua gitu Kalo berhenti di Apa Di lampu merah Yakin gue Karena emang sebagus itu motifnya Hmm Cakep banget Dah Kita langsung Next aja ke fitur Dia belum Belum flat Cuman It's okay Gapapa Dan Tuasnya Visor locknya tuh udah di bagian sebelah kiri Dan ingat Ini tuh ada dua tahap nih Buat Buka visornya Jangan main asal congkel aja oke Karena bisa rusak Jadi yang hitam-hitam ini Ditarik ke atas Abis itu baru dicongkel Kayak gitu Simple Sebetulnya Walaupun ada dua tahap Cuman Jangan sembarangan Karena Banyak yang suka lupa Termasuk kalib Kalib tuh Tiba-tiba yang suka lupa Ternyata gue juga sih Suka lupa sih Cuman Kalian ini lagi inget aja guys Gitu Ini visor locknya kenceng banget Gak bakal oblek-oblek Sumpah gue mah Gak bohong gue mah Gak pengebong dah sama kalian Hahaha Terus ini juga nih Udah ada nose guardnya Gak ada take glasses Cuman nanti Eh ada lo bawa kacamata gak Nah kita coba Pake kacamata Oke Dan untuk Ventilasinya Pertama Yang di bagian mulut ini Dia tuh ada dua tahap tuh Kelatan gak Ya kan Satu Dua Keren Ada juga di bagian Dahi Dahi apa halis sumpah ini Ini dahi ya Dahi Dahi kan bener Dahi sama halis beda sama sih Ya elangnya beda jauh bang Ini juga tuasnya Halus nih Cuman gue agak-agak ngeri Jadi gue diminat jadi Ngeri say Dahi mahal Kalau ganti Dan ada juga di bagian kepala Ada tiga Satu dua Nah Buat yang kalian Belum tau Jadi yang tengah ini namanya tadi apa yang Aisidak Ini katanya bisa custom Hmm Ini tuh bentukannya Kalian bisa custom ke publiknya Jadi Kalian tuh punya ciri khas sendiri guys Wih keren Mantap Terus ventilasi yang di sebelah pinggir-pinggirnya Ini juga tuasnya enak banget Bahkan Ini bisa dibelang gede Soalnya liat dah Panjang banget coy Tuasnya coy Berarti kan ini bisa terbuka dengan besar gitu loh Ibaratnya walaupun kecetupan sama si diffusure nya ini Jadi kalo misalkan Kalian gusah main-main lah Gusah kepo-kepo Ini kalo misalkan di tekan-tekan emang agak Agak empuk gitu Cuman Gusah Gusah kayak anak kecil gitu Penasaran gak usah tinggi-tinggi amat gitu Takutnya patah Ada juga nih ventilasi di bagian belakang Nah air flow nya itu sebenernya udah ada nih Dikasih jalur Jadi kalo misalkan Tuasnya mengadepnya itu ke dalam Dua-duanya Kayak gini nih Ini kan ke dalam semua Ini tuh ventilasi nya ketutup Kalo ke arah luar kebuka Nih kan udah keliatan jelas kan tuh Ada arusnya Jadi kita tuh udah dipermudah guys Sebetulnya guys Bisa gak Publikkan si arahnya ini lho Jadi kita bisa memakai fungsinya dengan Aman Dan ada side potnya juga tuh Bukan-bukan terlupa Selalu deh Araya tuh Pasti pake side pot Oke move ke bagian dalam Untuk busanya Ini standar Cuman bukan jadi masalah Karena pelatihan utama kita kan Ke fungsi dari fiturnya ya kan Buat intercom Ini udah ada lubang intercom kan ya Soalnya tuh Walaupun dia Tulisannya Apa ya Rest approve Atau segala macem Bisa dipake rest tuh Tapi emang ini tuh Fitur-fiturnya tuh Dipasang Sesuai sama Pasaran aja gitu Jadi itu maksudnya bisa dipake buat balap Tapi fitur-fitur yang ada tuh Fitur-fitur yang biasanya ada di helm Helm-helm umum gitu Jadi Kalian bisa pake Buat harian Bisa buat balap Jadi Two-in-one Fungsinya tuh Two-in-one ini Dan Buat chin guard nya Kayak yang tadi gue bilang kan Kalian dapet chin guard Tambahan tuh Nah ini bisa diganti Jadi kalian bisa Lebih kedap gitu Kalau misalkan merasa Ih berisik nih Gitu kan Kayak misalkan lagi diproyek Kan proyek Berisik banget tuh Berisik Misalkan kalian ganti gitu kan Biar lebih kedap Gitu gak ganggu Gitu kan Dan Kuncinya juga Ini udah pasti Double Daring Nah ini nih Ini nih Gampang banget nih Emergency quick release nih Yang kuning-kuning Kuning-kuning Tinggal ditarik Ini gue pengen narik nih Cuman kasihan Terbang radit benerin Busanya ribet Gergetan banget Dan gue pengen narik Tapi jangan Pokoknya ini tinggal ditarik Gampang banget Gampang banget Dumpah Gak bohong gue mah Asli Fitur-fiturnya tuh dipakai tuh Gampang Banget Dan buat bahan dasarnya Ini fiberglass ya Ya kan Itu fiberglass Tapi jangan coba-coba buat ngebanting Jadi segitu aja Buat fitur-fiturnya Dan sekarang Mau gue Timbang Oke sekarang Saatnya gue timbang Ini ukurannya 59,6 deh Kalau gak salah Jadi sepantaran L Emang lumayan sih Tadi pas dipegang Gimana ya 1580 Ya 1585 Bener Jadi sekitar segitu Cuman kita akan coba Apakah berat Di kepala Oke sekarang Saatnya gue fitting Ini gue udah ada Balaknya di tangan gue Kita pake ini Balaknya tebel tau Bahannya guys Dah Kita pake Kita buka dulu Poncanya Nah Ini L nih Mana nih 1585 guys Wow Tapi enggak Ya nyangkut Enggak sih Di kepala gue Yang butuhkan Ukuran S gitu ya Buat ini Enggak Enggak berat Enggak terlalu berat Nyaman-nyaman aja Cuman ya Oblek-obret banget Jadi gue tidak bisa merasakan Gimana Busanya Berkerja di muka gue Jadi langsung Aji kita coba Buat pake kacamata Ini kacamata yang kemarin Kita pake Tuh kan Loss Loss ini tuh Pasti bisa deh Bisa Udah pasti bisa Udah pasti support Buat pengguna kacamata Tenang aja Ada harga Ada kualitas Oke Jadi ini Penampilannya Ini di bagian depan Kanan Kiri Belakang Eh Puter Sah Oke Jadi Kesimpulan Dari Video kali ini Apakah worth it RX7X Takum ini Worth it banget Dari fiturnya yang lengkap Motifnya bagus Ada harga Ada kualitas Ini Cocok banget Oke Jadi segitu aja yang bisa gue jelasin ke kalian Kita ketemu lagi Kapan-kapan Kalau kalian mau beli hilang ini Jateng aja ke toko kita Jagoan hilang Atau bisa Cek Marketplace kita Linknya udah ada di description box Jadi Jangan lupa di like Comment Share Subscribe Kita ketemu lagi Kapan-kapan Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax